Intro Prediksi susunan pemain Sri JFC vs Persiba Balikpapan 3 pemain anyar langsung jadi starter Sri JFC akan melakoni laga perdana babak delapan besar menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Paket Sari Bogor pada Rabu 15 Desember 2021 Menghadapi laga perdana nanti, Sri JFC kedatangan 3 pemain anyar ke skuad Nil Maizar Ketiga pemain tersebut yakni Kapten KS3 Naga Gulam Fatkur Rahman, striker Moba Bubble United Sunawan Rusli dan winger Laskar Ranggonang Engelbert Sani Kehadiran 3 pemain tersebut ke pasukan Elang Andelas tentunya dapat menambah kedalaman pemain Sri JFC Posisi gelandang memang menjadi salah satu sektor yang cukup disorot publik selama babak penyisihan Liga 2 Indonesia Di posisi ini sosok El Capitano M Nur Iskandar tak tergantikan untuk mengisi satu slot di lini tengah pasukan Nil Maizar Sementara dua orang gelandang pendamping Nur Iskandar kerap kali dibongkar pasang oleh jajaran pelatih Sri JFC Mulai dari Rio Hardiawan, Hari Habrian, Suwandi, Cakra Yuda, Ronaldo Meusidu hingga pemain anyar Hayrollah Abdelkadir secara bergantian dicoba oleh Nil Maizar Selama ini Sri JFC tampak selalu bergantung pada M Nur Iskandar Ketika sang kapten tidak tampil maka permainan para gelandang Sri JFC terlihat monoton dan tidak konsisten Kehadiran gulam di lini tengah Sri JFC diakini dapat menambah kreativitas sektor gelandang Apalagi melihat penampilan gulam selama babak penyisihan selalu jadi andalan dan motor keserangan KS Tiga Naga Dari ulasan Sri Jaya Bos, satu tempat di lini tengah dipastikan bakal jadi milik gulam Sementara satu slot gelandang bertahan akan dimainkan oleh Suwandi atau Cakra Yuda Sama halnya dengan kehadiran Sunawan Rusmi Lini depan Sri JFC sepanjang fase penyisihan terlihat masih mandul Dari empat striker yang dimiliki yakni Rudiana, Afriansyah, Arianto, dan Arodi Uwobdana Lini depan hanya baru menyumbang dua gol Gol tersebut tercipta lewat tendangan dan sepakan Afriansyah Kran gol Sri JFC justru jadi milik pemain kawakan Dedy Hartono yang mengisi pos sayap kanan Sementara sisanya terbagi lewat gol beberapa pemain lainnya Memiliki dribbling, ciamik, serta piawai dalam membuka ruang Menjadi keunggulan seorang Sunawan Rusmi Dengan kemampuan yang dimiliki, ia layak mengisi ujung tombak Laskar Mugita bersaing dengan Afriansyah dan Rudiana Sementara itu, kehadiran Engkelbert Sani tentunya akan memberikan warna berbeda di sektor sayap Sejauh ini, Nil Maizar hanya bergantung pada Dedy Hartono dan Rahel Radiansyah Sedangkan Imam Bagus Kurnia kerap kali dimasukkan sebagai kartu as ketika serangan dalam keadaan buntu Dengan kecepatan yang dimiliki serta skill mumpuni Tenaga Engkelbert Sani sangat dibutuhkan di sektor flank kanan atau kiri Sri JFC Lewat tusukan serta kecepatannya, ex-finger Madura United tersebut diakini bakal jadi sosok pembeda di squad Sri JFC Kami mencoba mengulis starting eleven Nil Maizar dengan kehadiran tiket pemain anyar tersebut Penjaga gawang ada Rizky Darmawan, lini belakang ada Obed Hoyri, Ihwan, Akbar Zakaria, dan Valentino Telaubun Di lini tengah ada Suwandi, Gulam, dan Emnur Iskandar Di lini depan ada Dedy Hartono, Engkelbert Sani, dan Sundawan Rusni Pelatih kepala Sri JFC, Nil Maizar memberi waktu ketiga pemain anyar yang sudah bergabung Untuk membuktikan layak tidaknya menjadi starting laga perdana menghadapi Persiba Balikpapat Nil yang musim lalu mengarsiteki tim laga 1 Persela Lamungan bersyukur Masuknya tiga pemain anyar ini bisa berjalan lancar dan telah berbaur dengan pemain lama yang sudah ada Nil yang pernah memperkuat tim SK Benesov saat bermain di Liga 2 Cekoslovakia Benua Eropa pada 90-an, pengaku masuknya tiga pemain baru ini tidak berpengaruh dengan strategi yang diterapkannya Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya